Namanya sirkel persahabatan seperti ini kan nggak ada siapa lebih dekat dengan siapa. Yang adalah kesamaan frekuensi bersama soal masa ini saat ini dan ke depan. Jadi nggak perlu diikotomikan, nggak perlu dipertentangkan secara antagonis. Tapi kan tadi disebut oposan juga, betul? Nggak, nggak ada. Mas AHY, Pak SBY pun men-support pemerintahan saat ini. Terbukti, bersedia, bergabung. Juga sama-sama punya frekuensi yang besar bagaimana keberlanjutan ini terus dipertahankan. Dan itu firm ketika teman-teman bergabung mendukung Pak Prabowo. Jadi menurut saya nggak perlu dipertentangkan siapa lebih dekat dengan siapa. Mas AHY dekat dengan Pak Jokowi betul, dekat dengan Pak Prabowo betul. Oke, tidak perlu dipertentangkan siapa dekat dengan siapa. Ada di pemerintahan saat ini dan orang yang tepat juga ada di pemerintahan yang akan datang. Oke, kami sudah tangkap. Saya ke Mas Firman. Mas Firman, dengan intens bertemu Prabowo, apakah ini juga menjawab kaitannya bahwa Prabowo juga intens ketemu dengan SBY? Mas Firman, maaf di mute untuk audionya. Ya, sebenarnya pertanyaannya tadi AHY ke Prabowo ya, bukan AHY merasa dekat ke Prabowo ketimbang Prabowo merasa dekat ke AHY. Tapi ya, saya melihat itu memang ada satu kemestri yang cukup dekat yang saya kira punya kaitannya dengan masa yang akan datang. Mengingat bahwa ke depan yang akan menjadi pihak yang sangat berkuasa dan menentukan adalah Pak Prabowo begitu ya. Dan tentu saja dalam hal ini, Pak Prabowo ingin membangun suatu postur kabinet yang betul-betul mewakili aspirasi dirinya, menjadi cerminan dari kepentingan dirinya, terlepas dari bayang-bayang siapapun. Dan saya kira di situ ada leperan strategis dari Partai Demokrat dan juga AHY untuk sama-sama membangun suatu pemerintahan yang memang terbebas dari bayang-bayang siapapun gitu ya. Ini terbebas dari bayang-bayang siapa maksudnya Mas Firman? Ketika Soeharto menjadi presiden sebetulnya, dia memiliki banyak kompatriot, banyak kolega yang kemudian waktu itu terkesan bahwa akan membangun suatu pemerintahan yang mengakomodir semua pihak. Tapi ketika Soeharto sudah berkuasa, dia pada akhirnya juga bisa terbebas dari bayang-bayang bahkan seorang Mas Sution sekalipun. Di sini akhirnya seorang Soeharto membangun satu katakanlah koalisi dengan pihak-pihak yang memang lebih dekat secara kepentingan politik dengan dia. Dan dalam hal ini saya melihat bahwa Demokrat merupakan salah satu elemen potensial ke depan yang bisa diajak membangun secara lebih erat dan utuh kekuasaan yang nantinya akan dipegang oleh seorang presiden. Artinya membentuk kekuatan baru kah? Tanpa bayang-bayang pemerintahan yang saat ini? Saya kira iya, karena siapapun tidak akan merasa nyaman kalau pemerintahannya itu selalu di dalam bayang-bayang kekuasaan apalagi kekuasaan yang sebelumnya. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia juga bisa membangun suatu pemerintahan yang solid, yang kuat. Dan saya kira di sini peran strategis demokrat akan muncul di situ. Oke, saya ke Mas Zaki. Perspektif dari Mas Firman, bagaimana Anda menanggapinya? Ya begini Mbak, kalau kami lihat kan jelas ya Pak Prabowo ini sangat menghormati Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo juga sangat menghormati Pak SBY. Karena bagi beliau, setiap pemerintah tentu punya kelebihannya. Ya kan, punya hal-hal positif. Prestasi yang seharusnya bisa dioptimalkan ke depannya. Tapi sebelumnya sempat intens bertemu dengan SBY dan sekarang AHY juga bertemu dengan Prabowo ya? Sebenarnya begini Mbak, jangan kemudian dibuat jadi seakan-akan ada hal yang baru gitu. Bahwa Pak Prabowo sering dengan Pak SBY dengan Mas Zaki. Loh dengan Pak Jokowi sudah sering loh Mbak. Hampir tiap hari loh dengan Pak Jokowi gitu loh. Ya kan, hari ini kenapa? Kan ada kekuatan baru. Kami bersama Pak Prabowo sejak September. Ya kan, sehingga kemudian Pak Prabowo juga punya teman diskusi baru. Bagaimana Pak Prabowo dengan Pak SBY kan dekat juga sebelum ini gitu. Lalu kemudian ada Mas Zaki sebagai ketahubung partai juga. Yang benar-benar intens komunikasi dan berdiskusi. Seperti apa strategi pemenangan dan cara menangkan Pilpres kemarin. Kan sehingga temistri ini terbangun. Jadi kalau bagi kami melihatnya ini sebagai satu hal yang sangat positif. Bagaimana Pak Prabowo benar-benar bisa menjadi seorang sosok menteri yang tadi. Bahwa kesetiaannya pada Pak Jokowi itu jelas. Ya sama kami, Mas AHY hari ini kesetiaannya kepada negara, kepada Presiden. Presidennya adalah Pak Jokowi. Tetapi begitu nanti masuk di Oktober 2024, ya kesetiaan kami kepada Presiden yang baru. Ya itu Pak Prabowo. Dan ini semua, rakyat Indonesia kan seperti itu gitu loh Pak. Jangan kemudian misalnya, katakanlah ini ya semakan ada pertentangan, wah ini lebih dekat ke sini, lebih dekat ke sini. Bukan. Hari ini Mas AHY adalah menterinya Pak Jokowi. Yang kedua, tetapi Mas AHY adalah seorang politisi yang punya adat, punya alat yang sangat baik, punya etika yang sangat baik. Beliau tahu bahwa beliau ini adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Ya dibawa Pak Prabowo ketika Pilpres sehingga apapun langkah yang kemudian beliau lakukan dan Pantai Demokrat lakukan sekarang dan ke depannya, itu harus selalu dikomunikasikan, disampaikan, dikoordinasikan Pak Prabowo. Nah ini namanya adat etika Pak kami dalam berpolitik, mungkin ada orang yang suka main belakang, ya kan, tak tahu buat kesepakatan sendiri, ya silakan. Tapi hari ini Demokrat, Mas AHY, Muarisi, ya seperti etika politiknya Pak SBY. Dan kami cocok sekali dengan Pak Prabowo. Oke, etika politik dan disebut sangat cocok juga dengan Pak SBY. Bagaimana Bang Habib melihat ini Bang Habib? Halo? Ya silakan. Gimana, gimana? Bagaimana Anda melihat ini, kalau Prabowo, Prabowo dekat dengan SBY dan juga AHY, bagaimana Anda melihatnya? Ada kekhawatiran tidak? Kekhawatiran apa ya? Kan hal yang baik, Pak Prabowo dekat Pak Jokowi baik, Pak Prabowo dekat dengan AHY baik, Pak Prabowo dekat dengan Pak SBY baik. Gak ada yang perlu dipertentangkan, itu baik semua. Kalau misalnya Pak Prabowo baik dengan Pak Jokowi, tidak akan mengakibatkan Pak Prabowo tidak baik dengan Pak AHY. Iya kan? Begitu juga sebaliknya. Jadi ini makanya saya bilang tadi, nanti-nanti saya ngomong dipotong, saya enggak ngomong ditanya, gitu kan? Jadi namanya... Tapi kan harus disimak dong. Nah itu kan, saya mau ngomong dipotong tuh. Silakan, kami beri waktu. Persahabatan antar tokoh bangsa, lingkaran persahabatan antar tokoh bangsa. Jadi bukan persoalan dekat-dekatan antar personal, satu dua orang, bukan begitu Mbak. Oke, kami tangkap. Kalau disebut Mas Firman tadi untuk menghindari bayang-bayang yang ada, gimana perspektif Anda? Apalagi soal bayang-bayang, gitu loh. Kita ini mau melanjutkan, bukan hanya legisinya Pak Jokowi, ya kan? Bukan hanya legisinya pemerintah yang tadi, yang sebelumnya juga Megawati, Pak SBY. Kita mau lanjutkan semua. Jadi jangan takut dengan persatuan, gitu loh. Kok kita a priori dengan persatuan para tokoh bangsa? Memangnya kita harus ekstrim ke ekstrim terus? Pemerintahan yang baru haruslah ekstrim memusim pemerintahan yang lama. Nggak begitu, gitu loh. Ini, apa yang didorong oleh Pak Prabowo, itu kan politik merangkul dari kemarin itu. Kayak Pak Zaki bilang tadi, bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY, kita hormati. Presiden sebelumnya Pak Ibu Megawati, Pak Habibie, terus sampai ke Bung Karno. Nah, itu yang diperlukan kita saat ini. Makanya, menurut saya, ini kan kita di titik yang kritis untuk mau maju ke depan atau stuck di sini. Oke, berarti dimulai dari sini, ya? Kali ini, jangan ya, setiap pergantian pemerintahan terjadi ekstrimisme. Kita secara ekstrim merubah semua yang dipraktekan di pemerintahan sebelumnya. Baik, kami tangkap. Terima kasih sekali lagi Pak Habibie Roman, Mas Firman Nur, dan juga Mas Herzaki Mahendra sudah memberikan perspektifnya untuk Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Saudara informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda di antara banjir.